Untuk kalian para konten kreator yang lagi cari laptop enteng, performanya powerful, layarnya bagus, dan tampilannya nggak terlalu agresif, laptop ini layak kalian pertimbangkan. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan bahas ASUS VivoBook Pro 14X OLED. Kira-kira gimana dengan laptopnya? Let's check this out! Bicara soal desain, ASUS VivoBook Pro 14X OLED N7401 ini tampilannya masih mirip-mirip dengan VivoBook series yang sebelumnya. Laptop ini menggunakan sasis yang terbuat dari material aluminium alloy yang kokoh dengan desain industrial dengan balutan seferon pattern dan tektal tekster. Tidak hanya itu, desain ini disempurnakan dengan logo ASUS yang dirancang outstanding serta memiliki action warning strip pada lead covernya. VivoBook Pro 14X OLED ini juga telah diuji untuk memenuhi standar militer AS MIL-STD810H yang sangat menuntut untuk keandalan daya tahannya, termasuk uji jatuh, uji getaran, dan pengoperasian pada kelembaban dan ketinggian, dan ada juga suhu ekstrim. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi keyboard yang memiliki touch berukuran besar dengan warning strip pada tombol enter yang mempertegah style industrialnya. Terdapat lampu backlit jika kita ingin menggunakan laptopnya dalam keadaan cahaya minim dengan key travel 1,3mm, selain itu desain ErgoSense masih dibawa pada laptop ini, sehingga kenyamanan mengetik dan sirkulasi udara menjadi lebih baik. Di bagian pojok kanannya, kalian bisa menemukan tombol power yang juga berperan sebagai fingerprint sensor. Fingerprint sensor ini juga telah terintegrasi dengan Windows Hello sehingga ASUS VivoBook Pro 14X OLED ini dapat digunakan secara lebih aman. Kalau di bagian bawah laptop ini, sudah disematkan dual fan cooling system dengan 2 pipa pembuangan panas. Tidak hanya premium dari sisi tampilan, laptop ini juga terbilang compact dan dapat dibawa berpergian karena terbilang tipis dan punya bobot yang ringan di kelasnya. Karena punya tingkat ketipisan di 17,9mm dan bobotnya di 1,68kg. Dan laptop ini juga tersedia dalam 2 varian yaitu degree black dan cool silver. Sementara soal kelengkapan port, ASUS VivoBook Pro 14X OLED ini terbilang komplit dan kalian bisa cek di sini. Gak ketinggalan juga, laptop ini juga punya 1 buah mega size touchpad yang akan mempermudah kalian saat menggunakannya. Di bagian kanan atas touchpadnya ada ikon berbentuk lingkaran kecil yang dinamakan ASUS Dialpad Virtual. ASUS Dialpad Virtual ini memungkinkan kalian melakukan lebih banyak fungsi dengan touchpad aja. Kalian bisa menafigasi melalui menu knob yang akan muncul saat menyentuhnya. Menu Dialpad ini memiliki banyak keunggulan dalam berbagai skenario. Di layar utamanya memungkinkan kalian mengubah hal-hal sehari-hari seperti tingkat kecerahan, volume system, selain itu terdapat juga aplikasi kreatif populer yang telah mendukung penggunaan ASUS Dialpad ini. Yaitu Adobe Lightroom, Photoshop, Premiere Pro, dan After Effects. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi kamera Full HD yang menghasilkan gambar jernih saat anda membentukkan untuk conference call ataupun live streaming. Kalau di masalah layar, laptop ini menggunakan ASUS OLED dan sudah dilengkapi dengan teknologi yang mampu mengurangi pancaran radiasi cahaya biru secara signifikan tanpa mengurangi kualitas visual. ASUS OLED ini juga memiliki teknologi anti-flicker yang dapat membuat mata anda tidak mudah lelah, serta sudah mengantongi sertifikasi dari TUV Runlane untuk teknologi anti-flicker dan low blue light-nya. ASUS VivoBook Pro 14X OLED punya resolusi layar di 2880 x 1800 pixel dengan refresh rate di 120Hz, sehingga pengalaman memandang layar kalian akan lebih imersif dan jauh lebih smooth dari versi VivoBook Pro 14X OLED N7400 yang hadir sebelumnya. Bahkan berkat respon time di 0,2ms dan refresh rate 120Hz, performa layar laptop ini dapat menyaingi laptop dengan layar 165Hz 3ms yang banyak di pasaran. Bezelnya super tipis dengan ukuran 4,8mm x 8,9mm yang biasa disebut dengan nano edge design, jadi laptop ini mampu menghasilkan screen to body ratio mencapai 86%. Kemudian laptop ini juga sudah mengantongi sertifikasi Vesa Display HDR True Black. Lebih keren lagi, ASUS VivoBook Pro 14X OLED ini juga disematkan teknologi color gamut 100% di CIP3. Artinya layar ASUS OLED ini mampu menampilkan semua warna pada ruang warna di CIP3, di mana cakepkan warnanya lebih luas dari sRGB yang hingga saat ini masih dijadikan standar layar laptop. Color gamut ini juga banyak digunakan dalam industri film dan sudah tervalidasi oleh Pantone. Jadi, soal akurasi warna, kalian nggak perlu khawatir. Bahkan Delta E-nya juga sudah di bawah 2, sehingga tingkat akurasi warnanya pada layar laptop ini semakin presisi. Buat kalian yang senang melakukan dan mendengarkan musik ataupun nonton film, ASUS VivoBook Pro 14X OLED sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker stereo berkualitas tinggi dari Harman Kardon. Telinga kalian akan dimanjakan dengan kualitas audio premium dari Harman Kardon. Dengan kualitas audio seperti ini, bakal bikin nonton film kalian jadi lebih seru. Untuk tuning suara, laptop ini juga sudah dibekali Dolby Atmos, jadi kalian bisa setting-setting sesuai dengan preferensi kalian. Terdapat juga Smart Amplifier berupa chip DSP yang powerful, yang dapat meningkatkan volume maksimal hingga 350% dengan suara yang lebih jernih di semua frekuensi, sekaligus mencegah kerusakan jangka panjang pada speaker yang sensitif. Untuk sistem operasi, laptop ini dibekali dengan Windows 11 Home. Dengan Windows 11 Home yang lebih nyaman di mata, memungkinkan Anda mengekspresikan diri dengan cara kerja yang terbaik. Terus, laptop ini juga sudah dibekali Microsoft Office 2021 untuk menunjang aktivitas kamu sepanjang hari. Jadi saat Anda membeli laptop ini, Anda tidak perlu lagi mengeluarkan uang lebih untuk tetap produktif dengan laptop ini. Untuk spesifikasinya, Asus VivoBook Pro 14X OLED memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding VivoBook series sebelumnya. Laptop ini dibekali CPU 12 Gen Intel Core 8 Series yang versi tertingginya ada di Core i7-126500H dengan TDP 45W. Up to 10 Core untuk multitasking dan boost clocknya mencapai 4,7 GHz. CPU ini biasanya digunakan untuk sebuah laptop gaming, yang artinya laptop ini memiliki performa sekelas laptop gaming. Dari sisi grafisnya, Asus VivoBook Pro 14X OLED juga mengadopsi GPU kelas gaming, yaitu Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. GPU yang menggunakan arsitektur terbaru ini juga telah mendukung berbagai teknologi grafis modern, dan salah satunya adalah real-time ray tracing. Dari sisi drivernya pun, laptop ini juga telah hadir dengan driver Nvidia Studio Driver yang dioptimalkan untuk aplikasi produktif kreatif. Untuk RAM-nya, menggunakan DDR4 3200MHz berkapasitas 16GB pada versi tertingginya. Terus, untuk storage-nya, menggunakan NVMe PCIe 4.0 SSD berkapasitas 1TB di versi tertingginya. Jadi, dengan penyimpanan sebesar ini, kalian bisa menaruh aplikasi-aplikasi berat dan menjalankannya lebih cepat. Kembali lagi pada sistem pendinginannya yang telah menjadi salah satu faktor penting untuk memaksimalkan kinerja CPU dari Asus Pro Pro 14X OLED ini. Dual fan cooling system ini dilengkapi dengan teknologi Ice Cool Plus yang memaksimalkan kemampuan dua kipas tersebut. Selain itu, kalian juga bisa memilih 3 profil pendinginan sesuai kebutuhan kalian melalui aplikasi My Asus. Dengan desain futuristik dan spesifikasi yang tinggi, laptop ini dibekali baterai 3-cell Li-Ion 70Wh, yang dalam penggunanya dapat menunjang produktivitas kalian tanpa ngecas. Selain itu, dalam paket penjualannya, kalian bisa mendapatkan charger dengan output 150W. laptop ini pun sudah memiliki teknologi fast charging yang memungkinkan mengisi daya baterai sebanyak 50% dalam waktu 30 menit. Teknologi ini juga terintegrasi dengan Asus Battery Health Charging teknologi yang akan memastikan pengalaman pengisian daya baterai kalian secara lebih aman. Selain berbagai spesifikasi yang sudah disebutkan tadi, Asus sebenarnya sudah menyematkan beberapa fitur yang gak kalah menarik. Di antaranya, ada teknologi Asus Smart, WiFi dikombinasikan dengan WiFi 6e. Dengan menggunakan ini, laptop kalian akan secara otomatis terhubung dengan router yang punya sinyal terbaik. Teknologi ini tentu memudahkan bagi kalian yang bekerja di kantoran dan harus berpindah-pindah ruangan saat meeting. Sudah memiliki webcam shield yang membantu menjaga privasi personal kalian, ada AI Noise Cancelling Teknologi yang mencakup fungsi upstream untuk menyaring kebisingan di sekitar mikrofon dan fungsi downstream untuk menghilangkan kebisingan dari lawan bicara kalian. Kemudian ada teknologi 3D Noise Reduction pada webcam yang dapat mengurangi hingga 94% noise secara alami pada kamera. Terutama dalam situasi cahaya redope yang dapat meningkatkan kualitas gambar tanpa mempengaruhi tingkat exposure atau detail. Laptop ini juga punya Asus Planted Panels yang dapat membantu menunjukkan warna yang akurat pada sektor visual. Ada 4 pilihan yang bisa ditampilkan ketika menggunakannya yaitu Normal Mode, Vivid Mode, Eye Care Mode, dan Manual Mode. Ada juga Asus True to Life teknologi yang dapat meningkatkan ketajaman gambar dan kontras saat menonton video. Dan fitur yang gak kalah menarik adalah My Asus. Ini merupakan perangkat lunak eksklusif untuk laptop Asus yang berguna untuk melakukan kontrol sistem hanya dengan melalui satu tempat saja. Jadi kalian bisa memaksimalkan ruang kerja yang tersedia pada laptop ini dengan lebih maksimal. Di dalam aplikasi My Asus, kalian bisa melakukan diagnostikasi sistem PC, melakukan kontak dengan customer service, hingga personalisasi PC dengan cara yang jauh lebih simpel. Bahkan dengan fitur My Asus, kalian bisa mengintegrasikan laptop ini dengan smartphone. Kalian bisa mendapatkan laptop ini dengan harga di Rp 23.499.000 dengan fitur layar 2.8K OLED, 120Hz, HDR yang meningkatkan kreativitas Anda, Windows 11 Home, CPU bertenaga dari Intel, dukungan GPU dari RTX 3050 Ti, dengan Nvidia Studio Driver. Jadi ini adalah salah satu laptop yang recommended banget buat kalian para konten kreator. Karena performa yang bertenaga dan desain yang tipis, ringan, yang memudahkan dibawa kemanapun saat Anda berpergian. Experience the difference with Asus Innovation. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax